Intro Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan tentang seorang wanita Yang izin pamit bekerja di Malaysia kepada keluarganya Namun setelah satu tahun lamanya tidak memberikan kabar dan menghilang Wanita itu pun ditemukan dalam kondisi yang sudah menjadi kerangka Bagaimana cerita pada pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya Intro Kejadian ini bermula dari penemuan kerangka di kebun oleh salah satu warga Kawasan Jalan Tras Barelang, Kampung Teluk Air, RT 03 RW 01, Kelurahan Setotok, Kecamatan Bulang, Batam, Kepulauan Riau Pagi itu, hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar jam 8 pagi Warga yang berinisial A merupakan penjaga kebun tersebut Berjalan menelusuri kebunnya untuk mencari pembatas tanah Namun di tengah-tengah penelusuran itu, sepintas dirinya melihat Ada sesuatu di pinggir jalan sebelah kiri Spontan saja dia pun berhenti dan memastikan apa yang baru saja dia lihat Pada saat didekati, ternyata itu adalah tengkorak kepala manusia Warga itu pun langsung berlari dan pergi menghampiri rekan kerjanya Berinisial R yang pada saat itu sedang berada di pondok Dan memberitahukan tentang penemuan itu Saksi A dan R memutuskan untuk memberitahukan kepada warga setempat Yang akhirnya mereka melaporkan temuan ini ke Polsek Galang Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tentang penemuan kerangka manusia Polsek Galang bergerak cepat menuju ke lokasi temuan Setibanya di lokasi, polisi dibantu oleh warga Mulai mengumpulkan tulang belulang tersebut Yang sebagian sudah berserakan tidak beraturan Warga dan polisi pada hari itu berhasil mengumpulkan Serta menemukan kerangka pada bagian badan, kaki, dan tangan Yang tidak jauh dari tengkorak kepala sekitar 5 meter Selain itu, di lokasi juga ditemukan barang-barang yang diduga milik korban Seperti tas, sepatu, dompet, jam tangan, anduk, dan baju Yang digunakan oleh korban masih melengkat pada kerangka tersebut Lalu pihak kepolisian pun membawa kerangka itu Menuju rumah sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Di dalam proses identifikasi, pihak kepolisian pun tidak terlalu sulit mencari identitas korban Lantaran pada saat ditemukan kerangka itu Ditemukan adanya dompet yang berisikan identitas diri Dengan alamat Jalan Indratno, H. Atan, RT-001, RW-001, Kelurahan Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Pihak kepolisian segera melakukan konfirmasi ke alamat tersebut Dan ternyata benar jika kerangka yang ditemukan beralamat sesuai dengan KTP yang ditemukan Diketahui korban ini bernama Fitriana berusia 35 tahun Yang sudah lama hilang tidak ada kabar Setelah berpamitan bekerja menjadi TKW ke Malaysia Akhirnya keluarga pun datang ke rumah sakit Bayangkara Sontak saja kesedihan pun menyelimuti keluarga Mendapati kenyataan Fitriana ditemukan hanya tersisa kerangka saja Setelahnya keluarga membawa pulang kerangka Fitriana Untuk dimakamkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Sekitar pada jam 15.00 sore harinya Berdasarkan informasi dari Jasman keponakan dari Fitriana Jika korban ini masih berstatus lajang Dan sebelum menghilang korban berpamitan untuk bekerja di Malaysia Sekitar 1 tahun 3 bulan yang lalu Rentang waktu bulan Agustus hingga September 2022 Tidak lama setelah kepergiannya itu Korban tidak memberikan informasi keberadaannya Dan hilang tidak ada kabar Pihak keluarga terus menghubungi ponsel dari korban Namun tidak aktif Keluarga pun berusaha mencari keberadaannya Usaha itu pun tidak berbuah hasil Pihak keluarga mengaku pada saat hilangnya korban Keluarga tidak membuat laporan ke polisi Keluarga hanya melakukan pencarian Melalui kerabat dan kenalannya saja Jasman pun menjelaskan Jika korban ini memang sempat beberapa kali menuju Batam untuk bekerja Namun selama bekerja Fitriana tidak pernah mengeluh tentang kehidupan pribadinya Pada sisi lainnya berdasarkan hasil otopsi dokter forensik Ditemukan fakta Jika korban ini tengah hamil 5 bulan Dan diperkirakan kerangka tersebut Sudah berada di sana sekitar 3 bulan lamanya Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan Dengan menggali informasi Serta mendalami kehidupan pribadi dari korban Untuk mengungkap pelaku dan kronologi Kematian dari korban Fitriana Polisi segera mencari informasi Dari orang-orang terdekat korban Dan setelah polisi mengumpulkan informasi Dari pihak keluarga Kerabat Dan teman dari korban Kesimpulan yang didapat oleh polisi Jika korban ini pernah curhat Mengenai permasalahan dirinya Bersama dengan kekasihnya Korban pernah mengirimkan screenshot Percakapan dirinya sedang bertengkar Melalui pesan messenger facebook Dalam percakapan screenshot tersebut Terungkaplah fakta Alasan dari pertengkaran keduanya Korban yang tengah hamil ini Meminta pertanggung jawaban Namun kekasihnya tidak mau bertanggung jawab Malah meminta Fitriana Untuk melurukan kehamilannya tersebut Dari sanalah diketahui Jika kekasihnya bernama Zulherwan Alias Yusri Berusia 33 tahun Merupakan seorang buruh bangunan Berbekal informasi itulah Polisi segera melakukan pengejaran Terhadap terduga pelaku Yusri Untuk dimintai keterangan lebih lanjut Dalam proses pelacakan lokasi Dari terduga pelaku ini Pihak kepolisian pun tidak mengalami kesulitan Lantalan Yusri Tidak melarikan diri atau bersembunyi Hingga pada hari Jumat Tanggal 17 Desember 2023 Yusri berhasil diamankan Di sekitaran kecamatan Batu Aji Untuk menjalani pemeriksaan polisi Di dalam proses interogasi Yusri langsung mengakui perbuatannya Jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan Atas korban Fitriana Pelaku mengakui Jika dirinya dan korban Memiliki hubungan spesial Yakni cinta terlarang Selama 4 bulan lamanya Diketahui pelaku Yusri pun Telah memiliki anak dan istri Perkenalan keduanya dimulai Pada bulan Juni 2022 Melalui akun sosial media Yaitu Facebook Dikarenakan sudah saling percaya Dan suka sama suka Tidak berselang lama kemudian Keduanya pun memutuskan Untuk berpacaran pada bulan itu juga Lalu memutuskan untuk bertemu Pada saat pertemuan itulah Keduanya pun berhubungan badan Di salah satu wisma daerah Kecamatan Sekupang Ternyata Dari hubungan badan itu Menyebabkan korban hamil Setelah memasuki bulan ketiga Korban pun menjadi panik Ketika mengetahui Dirinya tengah hamil Korban pun menghubungi Yusri Dan menceritakan Jika dirinya sedang hamil Tiga bulan Lalu meminta pertanggung jawaban Dari Yusri Untuk menikahinya Yusri menolak Untuk bertanggung jawab Lantaran sejak awal Yusri mengaku Tidak pernah menjanjikan Untuk menikahi korban Korban yang kesal Lalu mengancam Akan melaporkan semuanya Kepada istri pelaku Ancaman itulah Memicu pertengkaran hebat Di antara keduanya Melalui messenger Facebook Namun pada akhirnya Korban pun luluh Dan mengikuti Keinginan dari pelaku Untuk meluruhkan Kandungannya itu Sekitar bulan September 2022 Saat korban berpamitan Kepada keluarganya Untuk pergi bekerja Korban pun langsung Mengarah menuju Batam Untuk menemui Yusri Tidak lupa Korban membawa obat Peluruh kandungan Yang telah dibeli Dari Tanjung Batu Sesampainya di Batam Korban pun dijemput Yusri Di daerah Sepupang Setelah bertemu Yusri Langsung meminta korban Untuk segera meminum Obat tersebut Setelahnya Mereka pun berkeliling Menuju Balerang Menggunakan sepeda motor Sesampainya di teluk air Korban Mulai merasakan efek Dari obat tersebut Obat itu Mengakibatkan Rasa sakit hebat Yang dirasakan Oleh korban Yusri Langsung menepikan Kendaraannya Dan masuk ke dalam Perkebunan Mencari tempat Agar korban ini Bisa berbaring Sekitar 100 meter Dari tepi jalan Pelaku Yusri Membaringkan tubuh korban Dan korban pun Meminta kepada Yusri Untuk mengeluarkan Selendang Dari dalam tasnya Untuk dijadikan bantal Di saat Yusri Mengambil selendang Tiba-tiba Yusri Menjerat leher korban Dari belakang Hingga kehilangan nyawa Setelah korban Tidak bernyawa lagi Pelaku Yusri Langsung meninggalkan Korban Begitu saja Tanpa membawa Barang-barang pribadi Milik korban Pelaku pun Kembali pulang Ke rumahnya Dan melakukan Aktifitasnya Seperti biasa Kepada polisi Pelaku Yusri Mengaku menyesal Telah membunuh korban Pelaku mengaku Tetap merasa tenang Tanpa adanya gangguan Apapun Setelah melakukan Pembunuhan tersebut Pelaku Yusri Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Sebagai pelaku Pembunuhan tunggal Telah diamankan Di Maporesta Barelang Atas perbuatannya itu Pelaku dijerat Pasal 338 KHP Tentang pembunuhan Tidak berencana Dan ancaman hukumannya Adalah 15 ton penjara Guys Yang namanya Perselingkuhan Pasti berujung Dengan persinahan Dan itu Merupakan Sumber petaka Sebaiknya Berfikir ulang Untuk berselingkuh Dan berzina Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Selamat menikmati